Halo teman-teman balik lagi di channel ibu-ibu guys di game chimera land kali ini aku bakal bikin video ini ya review buat si Dragon Horse gitu sama si pinapap ya Oh bentar oke dulu sini aku mau review dua pet ini ya si Dragon Horse kita versusin sama si pinapap ini ya ini kebetulan ya udah enggak terlalu jauh sih ya powernya harusnya imbang ya di sini tuh ini si Dragon Horse udah full juga pinap udah full tinggal ini aja ya buat atributnya refiningnya juga udah full cuman ininya beda-beda dikit harusnya ya bisa ditolerir sih ya Oke langsung aja di sini buat skill yang dipakainya mungkin disini aku list nanti ya Dragon Horse apa aja pinapap ini apa apa aja gitu ya ini aku lihatin dulu aja paling disini mele dmk armorfis bvp dmk redaktion bonus sama crit dmk critical sama ini ya ring dmk redaktion nasi pinapap tuh sama semua cuman si rmdmk redaktionnya tuh kita ganti pakai rmdmk increase gitu jadi harusnya dmk lebih kebus pinapap ya oke temen-temen paling kita cobain aja review lawan sini ya si pro swap aja kayak biasa gitu biar gampang nyarinya ya ada di es gitu Oke kita cari dulu buat si pro swapnya Oke temen-temen yang udah temuin si pro swapnya ya Oke kita langsung hajarin aja biar gak terlalu lama ya nanti aku kasih timer lagi kayak biasa gitu kita lihat dpsnya ya kalau ini pure aja aku bandingin aduh sorry sorry ini belum ke hit ya nah udah nih pure aja aku bandingin demiknya aja ya hal-hal yang lain gitu enggak aku bandingin soalnya terlalu banyak parameter gitu ini kita cari pet yang gede demiknya aja gitu ya Oke kita lihat kalau Dragonheart nih kebanyakan mele jadi dia kemungkinan bisa kritikal ya kebanyakan gitu dibanding sama pinapap kalau pinapap tuh kebanyakan rank gitu ya Oke ini dpsnya error apa gimana ya cuman seribuan ya darahnya berkurang ya mungkin nanti kalian lihat aja di ininya ya di detiknya gitu ya kayak kalian udah tahu gitu ya kalau Dragonhorse tuh dia punya ultimate yang GG gitu jadi makanya demiknya besar ini kalau nggak salah ini dorokan 230k cuy udah mantap itu Dragonhorse kalau pinapap tuh dia nggak ada ya yang demik kayak gitu nggak ada cuman sih kalau segi lawan Nobel terbang kayak pixie mulberry gitu ya aku pakai pinapap dibanding Dragonhorse gitu itu jauh kerasa cepet pakai pinapap sih yang habisin endurance nya gitu kalau menurutku sih ya jadi si pinapap tuh kalau masalah demik paling dia nurunin endurance nya cepet gitu tapi ya ini kita coba bandingin aja ya mungkin nanti setelah lawan crosswalk ini kita coba cari legend ya legend bintang 1 gitu kita bandingin juga lawan legend ya kayaknya udah mantap sih dorok udah enak sih kalau Dragonhorse kalian segini ya dua-duanya tuh bagus ya aku nggak ngerti sih itu katanya kalau orang-orang Cina pakai pinapap tuh GG ya kan aku masih nggak ngerti gitu cara maininnya gimana Nah ini dia ngerti lagi nih 2 230k dong GG gaming Oke sedikit lagi ya oke di sini biasanya telah 5800an kecil ya kalau misalkan ini cuman ya nanti kita lihat aja timernya gitu berapa dia total damage ya Hai dia tuh lebih ke solo-solo itu gitu sih ke apa bukan solo ya apa namanya single target kalau si Dragonhorse Oke itu dia buat lawan crosswalk pakai Dragonhorsenya sekarang kita coba pakai pinapap gitu tuh nih yang depan ya oke kita langsung aja gas pakai pinapap ya sini kita langsung aja ada telur bentar-bentar lumayan oke kita langsung gas aja ya dor pinapap juga ada melenya cuman gak sebanyak Dragonhorse gitu tentu nah ini skill itu juga sakit lumayan ya itu skill itu tuh nih bisa kalian lihat juga ya ini kayaknya Endurance cepet juga sih kalau lawan dia ya tapi yang paling kurasain sih kalau lawan nobel udara gitu kayak piksi mulberry itu cepet banget mengundangin Endurance kalau pakai pinapap dibanding sama Dragonhorse jauh gitu ya hampir satu setengah kali lipat gitu ya cuman kalau DMX sih kayaknya kayaknya ya ini kita coba bandingin makanya tapi kalau dari lihat gitu ya kayaknya besaran Dragonhorse sih cuman ya ada yang bilang juga katanya pinapap bagus buat event gitu ya tapi ya di sini aku nggak pakai pinapap build defense gitu pakainya build damage jadi yang bisa diaduin ya demiknya aja seluduk-seluduk gitu ya ini kalau dibawah gini kalau dia pakai skill helikopter-helikopter tadi yang muter tuh bagus tuh karena semua kayaknya badannya dia bisa sampai 8000 ya DPS nya 7000 besar ya helikopter-helikopter cuman ya kalau kalian pilih mana gitu kalau menurutku sih kalau nyubi gitu ya bagusan Dragonhorse soalnya dulu ya dia lebih gampang sih kulitnya cuman spirit foxpur kan ya kalau ini bone dragon pinapap tuh bone dragon lawannya agak susah sih cuman ya suka-suka kalian sih kalau masalah dari bentuk ya lucuan pinapap kemana-mana ya kalau Dragonhorse itu hitungannya serem gitu kalau dia lucu sih dia kelihatan demiknya ya apa aku nggak merhatiin dari tadi gitu oke sedikit lagi teman-teman seluduk-seluduk gaming oke sedikit lagi gaskun oke teman-teman itu dia untuk lawan crosshold ya pakai pinapap gitu nanti mungkin coba aku ini ya aku tampilin detiknya gitu ya sekarang kita cari legend aja paling ya jadi legend kita coba gitu lawannya pakai pinapap dan Dragonhorse ya oke kita cari dulu buat legendnya ya teman-teman oke teman-teman ini kita udah temuin legend yang pertama ya karena ini level 35 kalau sama-sama danika sih susah lah ya paling nanti kita coba bandingin lawan yang 35 lagi ya ini pertama kita coba Dragon ya oke kita langsung challenge aja kita eh belum ya teman-teman 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 40k 40k sekali nyerang 20k kurang GG gimana nih Dragon Horse ya 20k itu walau yang nembak itu kalau gak salah itu dia rank damage ya kalau yang seluduk-seluduk melek Dior dibetar lagi dia ulti kadang gak jadi gitu kenapa ya karena ada skill legend ya dan Ika nah ini ulti memang gak ada lawan coy Dragon Horse tuh kalau gak salah damage kayaknya ya gak tau kita cobain aja nanti pin up up kayak gimana gitu 25k 25k 40k gitu oke oke ini lebih tebal ini ya daripada prosop padahal sama-sama level 35 dong multi lagi nih ya udah gak critical cuma 140k oke sedikit lagi teman-teman tapi dps dia tuh kecil ya dibanding pin up up gitu apakah emang lebih kenceng pin up up lebih cepat pin up up kah ngebunuhnya apa gimana ya oke sekali hit lagi oke oke teman-teman itu dia buat lawan legend dan Ika ya sekarang kita coba cari lagi legend lagi yang level 35 kali ya biar sama gitu oke teman-teman ini kita udah temuin lagi legend ya tapi ini Hoka sih ya ya gak apa-apa lah ya sama-sama level 35 gitu oke kita sekarang testing pake pin up up ya lawan si Hoka ini ya oke kita langsung gas aja ya yuk pindah let's go wih 20k tadi ya berapa tadi wih tuh 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 dia tuh ke endurancenya cepat karena mungkin hitnya bertubi-tubi gitu ya ya meskipun yang helikopter itu kebanyakan miss gak jelas banget gitu oh dia ada ada skill tempest ini ya 10k 10k tapi lumayan sih damagenya ya cuman dia gak ada damage signature kayak dragon horse yang 100 eh 200k 100k gitu ya cuman ya gitu-gitu doang tuh cuman ya ini 11-12 lah ya gak kayak bedanya jauh banget gitu gak terlalu ini juga cuman ya kalau dibandingin sih lebih satisfying dragon horse ya soalnya damage nya damage satuan nya 200k coba gak satisfying gimana gitu kan kalau dia sedikit tapi ini ya apa namanya bertubi-tubi gitu terus cepat juga antara satu skill sama skill lainnya kayaknya atau mungkin sama aja ya ya lucu sih ya waktu skill muter gitu ya cuman gak kena 30k 30k dia kebanyakan rank damage jadi ya segitu-segitu aja sih ya damage nya gak critical kocak sih dia lucu juga ya gak sih... gak sih jadi oke satu bar lagi nih kayaknya perasaanku doang atau gimana lebih cepet pindah gitu coba lihat aja sih dia ngapain coba itu general in traveler Oke muter-muter gaming muter gaming nih kalian worth it sih ya kalau nyari ruby terus bunuh-bunuhin legend gitu terus dapet item buat ngecraft ya yang natural for itu siapa tahu hoki gitu langsung jual pakai ruby gitu kalau dapet rumpun lumayan itu temen-temen soalnya sekarang cari ruby udah susah udah haduh udah nggak tahu item apa aja yang udah di luar gitu ya soalnya random banget butuhnya orang-orang tuh paling golpis yang gitu-gitu sih ya udah susah sih dual ruby sekarang udah padamu raiknya ya kita maenjoy gamenya aja lah ya Oke dikit lagi nih Ayo pina sedikit lagi pinawap ya kenok dong tuh dia itu kalau kena semua berapa 10.000 kali berapa 76 lumayan juga itu nah itu skill mele tuh cuman gak kena karena dia kecil maksudnya dia 10.000 kali berapa tuh itu aja empat kali tuh padahal banyak misnya kalau kena semua sih gigi itu nah ignore kena banget nah skill itu sih yang mantep yang dari buntutnya itu 30k 29k nah 28k tuh gimana ya nggak sampai 200k kaira go on horse ya mau gimana gitu Hai kenok lagi kenok terus ya pina tuh Ayo cuy kita lagi cuy Oke itu dia untuk lawan legend ya Oke teman-teman jadi itu kesimpulannya ya disini udah aku rekapin juga ini buat si timernya ya jadi ya dilihat kemana-mana juga bagusan dragon horse ya kalau masalah DMG gitu cuman ya kelebihan yang aku rasain gitu disipin apap tuh kalau masalah penyerangan gitu dia cepet ngabisin ind musuhnya gitu ya karena hitnya tuh banyak gitu jadi sangat efektif kalau kalian ngelawan nobel-nobel atau musuh-musuh yang terbang itu ya biar cepat turunnya gitu ya udah jelas kalau masalah DMG menang si dragon horse gitu ya ya mau gimana lagi ya udah kelihatan dia dari ini juga dari DMG per secondnya dari mulai skill-skillnya juga udah beda sih ya mungkin beda fungsi ya kalau pinapap bagus di-defense mungkin atau gimana mungkin kalian yang will pinapap tapi DMG yang mantap itu bisa komen aja gitu ya harusnya digimanain si pinapap tuh karena build aku ini jura aja jelek sih ya harusnya soalnya begitu gitu Oke mungkin segitu dulu nanti mungkin kita review juga sih dulu ini ya lawan pinapap atau dragon horse gitu cuman ini belum maksi masih ya masih ininya masih kurang 200an gitu masih kurang mantap lah masih kurang apa ya kurang adil gitu kalau diaduin gitu Oke paling segitu dulu untuk video pinapap versus dragon horse kali ini ya jangan lupa bantu di like subscribe dan share ke temen-temen kalian sampai jumpa di video berikutnya bye bye